Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 22 Song Cheng San tertawa terkempeh-kekeh Kata-kata Tai Su ini benar-benar terlalu rendah hati meskipun ilmu orang itu sangat tinggi Tapi berdasarkan tenaga dafam yang Tai Su latih selama puluhan tahun Mana mungkin orang itu dapat menandingi tukas Song Cheng San kurang percaya Sekali lagi Bucu Tai Su menarik nafas panjang Beng Cu tidak tahu justru Pin Cheng dikalahkan dalam hal tenaga dalam Witing Sin Tiao yang pertama-tama terkejut mendengar keterangan itu Apakah Tai Su sempat mengadu tenaga dalam dengannya tanyanya cepat Bucu Tai Su menggelengkan kepalanya Tidak karena dia bermaksud mendesak ke dalam gua Pin Cheng terpaksa mengerahkan ilmu panjuo sin kang untuk menghalanginya Siapa kira orang itu hanya menggerakkan kipasnya dengan gaya santai di depan dada tenaga dalam Tidak berwujud yang Pin Cheng lancarkan sampai di depan dadanya langsung buyar dan amblas Begitu saja seakan ada sedotan yang kuat memencarkan tenaga dalam Pin Cheng tersebut Witing sebelum masa hitiawa semakin terkejut Ternyata panjuo sin kang saja tidak sanggup melukai nyai Song Cheng San mengelus-elus jenggotnya yang panjang Maksud Tai Su, ketika mengerahkan tenaga panjuo sin kang Orang itu hanya menggerakkan kipasnya maka tenaga Tai Su pun terpencar Tidak salah Pin Cheng benar-benar merasakan sedotan yang kuat ketika dia mengibaskan kipasnya Sehingga tenaga Pin Cheng seperti buyar seketika bucu Tai Su Merenung sejenak pertama-tama Pin Cheng sendiri masih kurang percaya Kemudian belakangan Pin Cheng menambah lagi beberapa bagian tenaga Tetapi hasilnya tetap sama Saat itulah Pin Cheng baru menyadari kalau orang ini melatih sejenis ilmu Gikeng yang istimewa panjuo sin kang Pin Cheng seakan tidak bermanfaat untuk menghadapinya Apakah Tai Su bisa menebak asal usul orang Si Chu itu dan ilmu silat yang dikuasainya tanya Su Pohin Hal ini sulit dikatakan Kembali bucu Tai Su termenung sekian lama kemudian dan melanjutkan kembali menurut pendapat Pin Cheng Ilmu yang dikuasai orang itu mirip dengan Tian Ijiu Hoat dan Soat San Tai Su apakah yang disebut Tian Ijiu Hoat itu tanya Cilok Ciu Lan penasaran Menurut Seintingan, Soat San Pai mempunyai sejenis ilmu silat yang sangat ajaib namanya Tian Ijiu Hoat Ketika ilmu ini dilancarkan, gerakannya tidak tetap dan jurusnya hampir tidak dapat dilihat secara terang-terangan Segala macam pukulan, tinju maupun senjata rahasia dapat dibuyarkan dan semua itu juga tidak dapat melukainya Orang yang mempeiajari ilmu itu bagai mengenakan sehelai kuit alami yang tidak dapat ditembus oleh apapun sehut bucu Tai Su Oh Song Cheng San mengeluarkan suara terkejut dia seakan teringat sesuatu Kepalanya menoleh kepada Yok Sao Chun Yok Lao Te Di kaki gunung Hun Tai San kau bertemu dengan seorang tua yang membaca empat ban syair apakah kau masih mengingatnya? Yok Sao Chun menganggukan kepafanya Bu Ampua masih ingat dengan baik bagus kaya begitu coba kau ulangi sekali lagi syair tersebut agar lohu dapat mendengarnya dengan seksama Yok Sao Chun mencoba mengunggat seenak kemudian dia membacakan keempat ban syair tersebut dengan suara lantang Song Cheng San dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian tampak Song Cheng San menganggukan kepalanya berkali-kali Maksud yang terkandung dalam syair itu pasti Soat San Pai, tukas Kyok Chiu Lan setelah Yok Sao Chun selesai membacakan syair itu Kau berhasil memecahkan makna nyatanya Yok Sao Chun Syair itu tidak perlu diuraikan lagi kata-katanya sudah jelas pada baik pertama dikatakan ketika bunga BWE bermekaran, butiran es pun beterbangan sudah jelas Yang dimaksud adalah Soat alias Salju di baik kedua disebut pemandangan indah pegunungan, hawa dingin menggigil sudah terang dia menunjukkan kata San atau gunung dan syair tersebut Kita langsung tahu yang dimaksudkan adalah pemandangan Soat San, gunung Salju, baik ketiga dan keempat Seperti mengatakan bahwa ada seseorang yang datang ke Soal San lalu bertemu dengan seorang didadari yang membuatnya mabuk ke payang sehingga lupa pulang ke asalnya Dua baik terakhir ini memang agak sulit dicerna kata-katanya, entah siapa yang dimaksudai amsyair tersebut sahut Kyok Chiu Lan Sung Cheng San menganggukan kepalanya berkali-kali Kyokou Mo, perjelasanmu benar sekali orang tua itu sepertinya hendak memberi petunuk Sekarang kita tahu bahwa dia memang menyebutkan Soat San mungkinkah ada kaitan dengan komplotan orang-orang ini Beng Tuheng bukankah kau masuk kembali ke datang Gowa dan memeriksa keadaan di sana? Apakah kau menemukan sesuatu yang mencurigakan? Tanyakan si Tong Witing Sin Tiau menggelengkan kepalanya Tidak ada dinding Gowa itu tidak rata penuh dengan iflubang-lubang tidak terlihat pernah dirubah oleh seseorang pokoknya Tidak ada yang perlu dicurigakan, hanya sebuah Gowa Batu sebagaimana umumnya Kalau begitu, mengapa orang Shichu itu demikian memandang berat tempat tersebut? Tanya Hui Hanggi Suiting Sin Tiau mengangkat kedua bahunya Heng Te juga merasakan bahwa di dalam Gowa Batu itu terdapat rahasia yang besar tapi pada waktu itu kita dafam keadaan terdersak, sama sekali tidak banyak kesempatan untuk memenksa secara teliti Tepat pada saat itu, dua orang pelayan masuk dengan membawa baki di tangan Setelah selesai sarapan, Bucu Tai Su, Kansi Tong, Hui Hanggi Su dan Witing Sin Tiau merasakan bahwa waktu pertemuan Cepotan Goan tidak berapa lama lagi Apalagi Cong Hu Hoat dan pihak kelawan mempunyai ilmu silat yang demikian tinggi Kemungkman dunia Kang Hoa akan dilanda badai topan kembali Maka dan itu mereka tidak beram berdiam Tama lama di Tian Hua San Cheng semuanya bersepakat segera pulang ke tempat masingi nasing Dan mengadakan persiapan yang matang satu per satu segera memohon diri kepada tuan rumah Sung Cheng San I angsung berdiri dan membalas penghormatan mereka Sung Bun Chun yang ditugaskan mengartar para tamu sampai keluar Tian Hua Sa Cheng setelah itu baru dia kemeliali lagi Yok Sao Chun menunggu sampai tamu yang lainnya sudah pulang Baru dia berdiri dan menjura kepada Song Cheng San Song Lo Ya Chu Bo Ampu mempunyai satu persoalan yang harap dapat dikabulkan oleh Song Lo Ya Chu Sung Cheng San mengelus jenggotnya yang panjang sambil tersenyum Yok La Ote tidak perlu sungkan Ada apa-apa yang mengganjal di hati Silahkan katakan terus terang Terima kasih kepada Lo Ya Chu Maksud Bo Ampu ingin mencoba sekali lagi ilmu pedang Song Lo Ya Chu Kata Yok Sao Chun Sung Cheng San menganggukan kepalanya dengan wajah tetap tersenyum lebar Untuk memenuhi permintaan suhu Yok La Ote Yok Sao Chun menundukkan kepalanya Benar, sahutnya tersipu-sipu Sung Cheng San menarik nafas panjang Sebetulnya, Yok La Ote secara tidak sengaja membuat lohu keracunan Yok La Ote tidak memperdulikan keselamatan diri Mencankan obat penawar untuk lohu budi ini tidak terkira besarnya Seharusnya lohu merasa tidak enak hati Tetapi permintaan suhu Yok La Ote ini Sayangnya lohu pernah bersumpah Apabila suhumu dapat menerima 20 jurus HMU pedang lohu Barulah lohu dapat mengabulkannya Yok La Ote tentu mengerti bahwa Ucapan yang keluar dan mulut lohu ini seberat gunung Hanya mengingat yang datang ada tah generasi muda Maka lohu membataskan syarat hanya da, M1 jurus saja Yok Sao Chun seperli ingin mengatakan sesuatu Tetapi Sung Cheng San tidak membenyai kesempatan Orang tua itu kembali menarik nafas panjang Sebenarnya kata-kata itu lohu ucapkan sebagai tanda keangkuhan hati Pada masa itu justru sekarang yang datang memohon ke Tian Hua San Cheng adalah Yok La Ote Maka lohu hanya bisa menengankan syaratnya saja Meskipun Yok La Ote telah menanam budi kepada lohu Tetap saja tidak bisa dikecualikan kata orang tua itu selanjutnya Bu Ampua mengerti Sung Lo Ya Chu Jangan khawatir itulah sebabnya Bu Ampua ingin diban kesempatan sekali lagi untuk mencoba Tia, sebetulnya apa yang terjadi tukas Sung Bun Chun Sung Cheng San tersenyum lembut Bun Ji Ayah tahu kau ingin memohon demi Yok Ya Ote, bukan? Ayah bukan orang yang tidak mengingat budi Tapi urusan ini benar-benar rumit Kalau Yok La Ote tidak sanggup menerima satu jurus ilmu pedang dan ayah Meskipun ayah mengawalkan juga percuma saja Kelakau pasti akan mengerti Kemudian dia menoleh kembali ke arah Yok Sao Chun Yok La Ote, kata-kata lohu ini harap diingat baik-baik Apabila Yok La Ote tidak sanggup menerima satu jurus ilmu pedang dan lohu Meskipun lohu berniat mengabulkan permintaanmu Tetap saja tidak ada manfaatnya bagaimu oleh Karena itu lohu ingin mena sehati Kalau kali ini kau mengalami kekayaan juga Hayib jangan putus asa latihlah dengan giat Sampai kau berhasil menerima satu jurus dari lohu baru ada manfaatnya bagaimu Song Lo Yacu adalah orang yang cerdas Bo Ampua sudah pernah dikalahkan oleh Song Lo Yacu Bahkan pedang lemas Bo Ampua telah dikutungkan Seandainya pikiran Bo Ampua tidak waras sekalipun Bo Ampua tetap tidak berani menantang Song Lo Yacu dalam waktu yang sedemikian singkat Metus Song Cheng San langsung bersinar tajam Apakah Yok La Ote sudah mendapat kemajuan yang banyak dalam ilmu pedang Tanyanya dengan nada menyeidik Yok Saucun menggelengkan kepalanya Bukan Bo Anie tidak berani menutupi Bo Ampua telah rompelajari Aatu jurus filmu yang katanya dapat menyambut serangan ilmu pedang Song Lo Yacu Song Cheng San menatapnya dengan heran Kau telah mempelahari sejurus ilmu yang dapat menyambut serangan ilmu pedang lohu Dari mana kau mendapat pelajaran seperti itu Dari seorang peramai di pinggir jalan Namanya Sai Kuan I Okim Tijui dia menenma perintah dari Suhaunya untuk mewariskan ilmu tersebut kepada Bo Ampua Sahut Yok Saucun terus terang Mendengar keterangan Yok Saucun, Song Cheng San semakin bingung Seorang perama bernama Sai Kuan O Kim Tijui D.J.A. menerima perintah dari Suhaunya untuk menurunkan ilmu itu kepadamu Yok Saucun menganggukan kepalanya dengan tegas Benar anak muda itu memang tidak bermaksud menutupi dia langsung mencintakan peristiwa ketika bertemu dengan Kim Tijui Sampai orang itu menurunkan sejurus ilmu silat yang menurutnya dapat menyambut sejurus iimu pedang Song Lo Ya Chu Orang tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian tangannya mengelus-elus jenggot yang panjang Sekian lama dia merenung tanpa mengucapkan sepatah katap pun setelah beberapa saat dia baru menarik nafas panjang kepalanya mengangguk-angguk Rupanya Yok Laote mendapatkan penemuan yang aneh lohu kabulkan permintaanmu untuk mencoba sekali lagi Wajah Yok Saucun langsung berseri-seri Terima kasih, Song Lo Ya Chu Seng Cheng San menggapaikan tangan kepada putranya, Seng Bun Chun Bun Ji, ambilkan sebatang sumpit, katanya Seng Bun Chun segera mengiakan diambilnya sebatang sumpit dan disodorkannya kepada Song Lo Ya Chu Orang tua itu segera menemah sumpit tersebut dan mengangkat wayahnya memandang Yok Saucun Yok Laote, keluarkanlah pedangmu dan kau boleh mulai sekarang juga Yok Saucun mengefuarkan gulungan pedangnya yang terselip di pinggang sekali dihentakan Pedang itu pun terulur menjadi panjang Anak muda itu segera membungkukan tubuhnya serta menjurap penuh hormat Bo Am Pu baru mempelayan sejurus ilmu baru Harap Song Lo Ya Chu yang mulai menyerang lebih dahutu agar Bo Am Pu bisa berusaha untuk menyambutnya Seng Cheng San masih tetap duduk di alas kursi dia menganggukan kepalanya Baiklah harap Yok Laote bersiap sedia Yok Saucun mundur satu langkah pedangnya digenggam di depan dada Karena ilmu yang satu jucus ini baru dipelajarinya Maka dia tidak berani memencarkan perhatian sama sekali pikirannya yang lain dikesampingkan Dia memusatkan pikirannya pada Song Cheng San yang duduk tenang di hadapannya dalam waktu yang bersamaan Dia juga menggat ingat ilmu yang diajarkan oleh Kim Ti Jui Kali ini seluruh pikirannya terpusat pada pedangnya Tampangnya menjadi senus dan berwibawa Song Cheng San menatapnya lekat-lekat tanpa sadar Dia tertawa lerkekekekeke Dalam waktu yang singkal Yok Laote sudah dapat memetik hikmah terpenting dalam pelayaran ilmu pedang Hal ini patut digembirakan Kelakau harus lebih gial lagi berlalih Harap Yok Laote berhati-hati sekarang Tiga jantangan Song Cheng San Yailu jempol, lelunjuk serta jari tengah memegang bagian atas sumpit dengan gerakan tamban Dia mengulurkannya ke depan Song Bun Chun, Ciok Ciulan serta Cong Kuan Ciek Ban Ching yang berdiri di samping Memerah sertikan Song Cheng San menggerakan sumpitnya perlahan-lahan Sejak tadi hati mereka sudah tegang Seluruh perhatian dipusatkan, tiga pasang net menatap sumpit DF tangan Song Cheng San dengan tanpa berkedip sedikit pun Yok Sao Chun berdiri di hadapan Song Cheng San jarak antara mereka kurang lebih 6-7 Chun Boleh dibilang sumpit yang digunakan sebagai senjata oleh Song Cheng San pendek sekali Meskipun orang tua itu mengulurkan tangan sepanjang-panjangnya juga belum bisa menyentuh tubuh Yok Sao Chun Namun begitu sumpit dijulurkan perlahan-lahan, Yok Sao Chun segera merasakan bahwa yang tergenggam dafam tangan Song Cheng San bukan lagi sebatang sumpit Tetapi seperti berubah menjadi sebatang pedang yang sangat tajam Untuk sesaat Yok Sao Chun berusaha menenangkan hatinya Kemudian tangannya juga perlahan-lahan diulurkan ke depan dan meluncur ke bagian atas kepaya Song Cheng San Sedangkan sumpit orang tua itu menuju lurus ke ujung pedang Yok Sao Chun karena pedang lemas Yok Sao Chun sudah dua kali dikutungkan oleh Song Cheng San Bagian ujungnya sudah rata jadi yang dituju oleh Song Cheng San sebenarnya adalah uji Ong pedang yang sudah terkutung itu Tiba-tiba gerakan tubuh Yok Sao Chun memutar sasarannya sekarang ke arah sumpit di tangan orang tua itu Song Cheng San langsung merubah posisi sumpit di tangannya Gerakan tangannya terlihat perlahan sekali bagi orang luar justru ketika sumpit itu berubah posisi Pedang di tangan Yok Sao Chun juga menyapu dengan gerakan aneh Metu Song Cheng San menyorotkan sinar terkejut sumpit yang dilancarkan mendadak bergerak cepat Serangan itu mengambil arah kanan kecepatannya sungguh mengagumkan Yok Sao Chun hanya mendengar suara Teraki dia merasa tekanan yang kuat pada bagian ujung pedang Yok Sao Chun berusaha menarik kembali Keadaannya menjadi gugup bahu kanannya langsung terasa kebal tanpa dapat dipertahankan lagi Kakinya terdesak mundur dua langkah Yok Sao Chun menundukkan kepalanya bagian ujung pedang lemasnya kembali telah terkutung oleh sumpit di tangan Song Cheng San ini adalah untuk ketiga kalinya dengan gugup Yok Sao Chun menyimpan pedangnya kembali Lalu dia menjura dalam-dalam Kiam Sud Song Lo Yacu seperti permainan pedang para dewata Bu Ampua ternyata masih belum sanggit menyambutnya Harap Song Lo Yacu memaafkan kelancangan Bu Ampua Katanya kemudian menarik nafas panjang Sementara itu tampang Song Cheng San benar-benar seperti dewa yang sangat berwibawa bibirnya tersenyum lembut Terhadap jurus baru ini, Yok Laote masih belum mahir sekali hanya memerlukan Waktu yang tidak berapa lama untuk berlatih Lohu yakin Yok Laote sudah sanggup menema satu furus serangan Lohu Barusan saja Lohu terlambat menarik kembali sumpit di tangan sehingga mengutungkan kembali ujung pedangmu pada saat mengucapkan kata-kata ini Wajahnya menyiratkan perasaan agak bersalah Rupanya ketika Yok Saucun mengerahkan jurus yang baru dipelajannya Seng Lo Yacu sudah terpaksa merubah gerakannya Justru itu terpaksa dia menambah kekuatan tenaga dalam dan kembali mengutungkan pedang Yok Saucun Sebenarnya kalau dikatakan secara terus terang Seng Cheng San Adayah Bulim Toalo yang dihormat ilmunya Tenggi sekali dia melatih ilmu pedang selama puluhan tahun dan sudah mencapai taraf mengembangkan serta menarik pedang dengan sesuka hatinya Mana mungkin dia tidak sanggup menarik pedangnya kembali Justru karena tadinya dia adalah seorang Bulim Beng Cu yang sudah tersohor sekian lama bahkan sampai saat itu Mana mungkin dia mau mengakui bahwa dia metakukan hal itu karena sebetulnya dia sudah hampir dikalahkan Tapi hati orang tua ini memang sangat cujur jiwanya besar meskipun dia berniat menyembunyikan hal mi Tapi akhirnya dia mengatakan juga Yok Saucun segera membungkukan tubuhnya Seng Lo Yacu terialu sungkan Sebetulnya jurus ini baru saja boampu pelajari beberapa hari terakhir ini Sama sekali belum matang Karena boampu datang dan tempat yang jauh dan tidak bisa seni berkunjung ke Tianhua San Cheng ini Maka terpak, saya memberanikan diri mencoba juga Seng Lo Yacu tidak menyafahkan boampu Seharusnya boampu malah yang harus mengucapkan beribu-ribu terima kasih Sahutnya sopan Seng Cheng San menarik nafas perlahan Tadi Lohu sudah mengatakan bahwa Yok Laote telah menanam budi kepada Lohu Seharusnya Lohu mengawalkan permintaan suhu Yok Laote untuk memecahkan kesalahpahamannya tempoh dulu Tetapi aku kalau kau masih belum sanggup menerima satu jurus saja ilmu pedang Lohu Maka kau juga tidak mungkin menandingi Yok Saucun merasakan ada sesuatu yang disembunyikan dalam kata-kata Seng Cheng San Tanpa sadar dia menatap orang tua itu dengan sinar mat mengandung permohonan Dapatkah Seng Lo Yacu menjelaskan lebih terang lagi pintanya Tampang Seng Cheng San sepertinya serba salah Bukan Lohu tidak bersedia menjelaskan Tapi Aih Sampai waktunya Yok Laote akan mengerti sendiri Hati Yok Saucun merasa agak kecewa Tapi tampaknya Seng Cheng San mempunyai kesulitan tersendiri Tentu saja Yok Saucun tidak enak hati Mendesaknya terus akhirnya dia menjura dalam-dalam Seng Lo Yacu, Bu Am Po akan memohon diri sekarang Kata anak muda itu Tiba-tiba Seng Cheng San berdiri Dia menggoyang-goyangkan tangannya Bibirnya kembali mengembangkan senyuman Jangan tergesa-gesa Saat ini sebentar lagi tengah hari Kai Iang Berdua harus santap siang duyu di kediaman Lohu ini baru boleh meneruskan perjalanan lagi pula Lohu ada suatu urusan yang ingin dititipkan pada Yok Laote Men Yok Laote ikut Lohu ke ruang perpustakaan Kata orang tua itu sambil mendahului melangkah keluar dari taman tersebut Seng Cheng San mengatakan bahwa ada urusan yang akan dititipkan Malah dia emeng ajak Yok Saucun ke ruang perpustakaan Tentu saja Song Bun Chun dan Ciok Ciulan tidak enak hati mengikuti kedua orang itu Yok Saucun mengikuti di belakang Song Cheng San Mereka keluar dan taman tersebut dan menelusun koridor panjang Kemudian masuk melalui sebuah pintu berbentuk rembulan Dan di sana terdapat sebuah taman bunga lagi yang ditata dengan apik di bagian depan Yang berhadapan dengan pintu masuk berderet Tiga buah kamar berjendela tentunya tempat itulah yang dimaksud sebagai perpustakaan Song Cheng San sekali dorong saja pintu ruang perpustakaan itu sudah terbuka Song Cheng San mempersilahkan Yok Saucun masuk ke dalam ruangan tersebut Orang tua, itu tersenyum simpul Yok Laote, silahkan duduk, katanya Yok Saucun mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan Tiga buah kamar yang saling berhubungan itu ternyata periuh dengan lukisan dan kitab-kitab yang sudah langka Semua ditata dan disusun dengan rapti sungguh merupakan pemandangan yang indah dipandang Song Cheng San berjalan ke arah sebuah rak buku yang besar Dia membuka lemari di tengahnya dan mengeluarkan lumpukan buku yang ada di sana Kemudian tangannya menekan di bawah papan rak tersebut Tiba-tiba bagian dalam leman itu terbuka Ternyata di dalamnya masih ada tempat rahasia Yok Saucun tidak mengerti mengapa orang tua itu mendadak membuka lemari rahasia itu Tapi dia sadar bahwa biasanya orang senang menyimpan benda pusaka maupun kitab-kitab yang sudah langka Diteb empat rahasia agar tidak dicuri oleh kaum penjahat Tentu tiga a.a. dia merasa tidak enak hati memperhatikan gerak Orang tua tertiga ebut oleh karena itu dia memalingkan wayahnya Dan sengaja memperhatikan lukisan-lukisan yang tergantung Dan leman rahasia tersebut Seng Cheng San mengeluarkan sebatang pedang panjang jang sarungnya terbuat Dan kulit buaya berwarna hijau Kemudian dia menutup kembali leman itu dan menyusun lagi buku yang dikeluarkannya tadi Akhirnya pintu lemari itu pun ditutup Seng Cheng San membalikan tubuhnya dan memanggil Yok Laote titik Yok Saucun juga membalikan tubuhnya Apa yang ingin dititipkan oleh Seng Lo Yacu tanyanya Seng Cheng San meletakkan pedang yang sarungnya terbuat dari kulit buaya di atas meja kecil Yok Laote Pedang ini adalah pedang Chen Kounio yang terkenal Pedang ini tanpa sengaja ditemukan oleh keponakan Lo Hu Hui Fei Chin tanpa sengaja di daerah Chin Chiu pedang ini juga dinamakan Sip Kim Siam Atau pedang penghisap emas sejak Yok Laote diketabui orang untuk mengantarkan surat beracun kepada Lo Hu Di dalam hati telah timbul perasaan bahwa pedang ini akan menjadi rebutan orang-orang dunia Jumlah mereka pasti banyak sekali meskipun Fei Chin telah dididik oleh ayahnya dalam pelajaran ilmu silat Tapi Lo Hu khawatir masih belum sanggup untuk melembungi dirinya sendiri Maka dari itu, ketika dia hendak kembali ke rumah Lo Hu memintanya meninggalkan pedang pusaka ini disini Lo Hu malah merubah pedang ini sehingga tidak seperti aslinya lagi Dengan demikian tidak akan ada orang yang tahu Lo Hu sekarang ingin meminta Yok Laote mengantarkan pedang ini ke Yang Chiu Maksud Song Lo Yacu ingin meminta Bo Ampu mengantarkan pedang ini ke Yang Chiu Tanya Yok Saucun mengira dirinya salah dengar Song Cheng San mengetu selus jenggotnya yang panjang Dia tersenyum Tidak salah mengandalkan itmu yang Yok Laote miliki Tidak mungkin ada yang sanggup merebutnya dengan mudah lagi Pula pedang ini sudah dirubah sedemikian rupa oleh Lo Hu Sehingga tampaknya seperti sebatang pedang yang terbuat dari bajap putih Orang yang sudah berpengalaman pun tidak mudah membongkar rahasianya Oleh karena itu, harap Yok Laote tenangkan hati Hal ini pasti tidak akan diketahui orang lain Urusan yang diperintahkan oleh Song Lo Yacu Mana mungkin Bo Ampu tolak? Song Cheng San tersenyum lebar Dia mengeluarkan lagi sebuah batu giyok dari balik pakaiannya Dan dengan hati-hati diletakkan di dalam genggaman Yok Saucun Mungkin Yok Laote sudah tahu bahwa Ibu Hui Feichin adalah adik kandung Lo Hu Titik saudara Lo Hu semuanya ada tiga orang Lo Hu Pah tua dia adalah adik nomor tiga Sedangkan adik kedua Lo Hu tinggal di Kiyuhwa Kalau kau bertemu dengan Samuai Batu Giok ini harus diserahkan Iang Sung ke tangannya Seandainya Samuai ada permintaan apa-apa Maka Yok Laote harus mengabulkannya kata Song Cheng San selanjutnya Yok Saucun menganggukan kepalanya Bo Ampu sudah mengingat semuanya dengan baik Bagus Sekarang kau bawa pedang ini apabila ada orang yang menanyakan Maka kau harus mengatakan bahwa aku menghadiahkan pedang ini Karena merasa tidak enak hati telah mengutungkan pedangmu Sebanyak tiga kali di hadapan siapapun kau tidak ungkapkan kata-kata yang Lo Hu ucapkan tadi Pesan Song Cheng San wanti-wanti Yok Saucun menyimpan batu giyok tersebut Baik-baik kemudian dan menyelipkan pedang itu pada ikat pinggangnya Bo Ampu akan ingat pesan Song Lo Ya Chu Sahutnya Masih ada satu hal lagi yang Lo Hu perlu ingatkan kepada Yok Jaote Satu jurus ilmu pedang yang diajarkan oleh Kim Ti Jui Bukan sebarang imu sebaiknya sepanjang perjaanan ke Yang Chiu Yok Laote melatihnya dengan giat siang malam Jangan bermalas-malasan dengan demikian Malah perjalananmu dapat merijadi sangat menyenangkan kata Song Cheng San selanjutnya Terima kasih atas perhatian Song Lo Ya Chu yang besar Bo Ampu tidak akan lupa sahut Yok Saucun Semban tersenyum orang tua itu menganggukan kepalanya Baik sekarang kita boleh kembali lagi ke taman, ajaknya Kedua orang itu kembali ia gi ke taman Ternyata di atas meja sudah tersedia berbagai macam hidangan Song Bun Chun dan Ciok Ciulan melihat Yok Saucun keluar bersama dengan Song Cheng San Di pinggangnya telah terselip sebatang pedang bersarung kulit buaya Song Cheng San tidak menunggu sampai mereka membuka mulut Dia segera tertawa terkekeh-kekeh Coba kalian tebak, mengapa Lo Hu mengajak Jok Laote ke ruang perpustakaan Mungkin Tia menghadiahkan sebatang pedang pusaka, sahut Song Bun Chun Song Cheng San mengelus jenggotnya sambil tertawa Tia sudah tiga kali mengutungkan pedang Yok Laote Maka dari itu Tia mengajaknya ke ruang perpustakaan agar dapat memilih sendiri Berulang kali Yok Laote menolaknya sampai Tia memaksa Dia baru mengambil pedang yang satu ini meskipun bukan pedang pusaka Tapi pedang yang dipilih oleh Yok Laote mi adalah pedang Song Bun Kiam Pembenan Butong Pei malah dulu Giyok Cintot yang mengantarnya sendiri ke sini Di dalam kekerasan pedang ini terkandung juga kelembutan Maka cocok sekali digunakan oleh Yok Laote Semua ini berkat kasih sayang Song Lo Ya Chu Bu Ampua merasa terhacu sekali, sahut Yok Sao Chun Sekali lagi Song Cheng San tertawa tar kekeh-kekeh Yok Laote tidak usah berlaku sungkan lagi men kita duduk Hidangan tentu sudah dingin, katanya Sam Ful mengulapkan tangan mempersilahkan Lewat tengah hari, Yok Sao Chun dan Chiok Ciu Lan memohon diri kepada Song Lo Ya Chu Keluar dari Tian Hua San Cheng San Bun Chun masih mengantar mereka sampai ke tepi sungai Setelah itu dia mengucapkan selamat jalan kepada keduanya dan kembali ke rumah Sesampai di Bucing, Senja sudah merayap lentera-lentera mulai dinyalakan Mereka berhenti mengisi perut di sebuah rumah makan Setelah itu mereka mencari rumah penginapan dan memesan dua buah kamar Bagelan 38 Mereka memasuh diri di kamar Mas Fung Masing Setelah selesai, Chiok Ciu Lan berjatan ke kamar Yok Sao Chun dan mendorong pintunya perlahan-lahan Yok To Ako, aku merasa ada orang yang memperhatikan kita Katanya dengan suara rendah Apakah kau menemukan sesuatu? Tanya Yok Sao Chun Aku hanya berperasaan demikian seperti ada sepasang metu yang terus mengikuti kita dari tepi sungai tadi Tadi ketika di rumah makan, aku juga merasa ada seseorang yang memandang kita terus di belakang Yok Sao Chun tertawa lebar Hal ini karena hatimu yang terlalu curiga rumah makan atau penginapan memang merupakan tempat umum Tiba-tiba ada seorang gadis cantik melangkah ke dalam semua mata Saya pasti menoleh dan mengikuti apalagi akhir-akhir ini kita sudah mengalami banyak kejadian Tidak heran kau terus merasa diikuti oleh seseorang Dia memandang Chiok Ciu Lan yang tampaknya masih bimbang tanpa sadar Dia tertawa terkekeh-kekeh dengan maksud menghibur dan melanjutkan kata-katanya Sebetulnya segala macam kejadian T.A. kita temui, apabila benar ada orang yang mengikuti, masa kita perlu takut Senyuk Chiok Ciu Lan perlahan-lahan mengembang dia merapikan rambut dengan ujung jarinya yang lentik Betul Memangnya siapa yang perlu kita takutkan senyumannya itu seakan membuat kabut-kabut yang menutupi bumi berterbangan kemudian matanya terangkat Gayanya sungguh menawan dia seperti teringat sesuatu oh ya, yok to aku, kemana tujuan kita nanti Yang Chiu sahut yok sao chun Sepasang matu Chok Ciu Lan yang indah langsung mengedip Untuk apa pergi ke Yang Chiu? Sung Loya Chu meminta aku mengantarkan suatu barang kepada Hui Hu Jin Barang itu pasti penting sekali aku ingat sekarang Sung Loya Chu memang berkata akan menitipkan sesuatu kepadamu Dan Lau mengajakmu ke ruang perpustakaan tentunya karena urusan ini bukan Yok sao chun menganggukan kepalanya Dia mengeluarkan batu giok dari balik saku pakaiannya dan menceritakan kejadian waktu itu sekedarnya Tapi dia sama sekali tidak mengungkit masalah Chen Kukiam Kalau ditilik kembali rasanya kok misterius sekali Batu giok ini harus kau serahkan sendiri ke tangan Hui Hu Jin Tiba-tiba dia tertawa terkekeh-kekeh Chiu Chiu Lan mencibirkan bibirnya Aku tahu Apa yang kau ketahui tanya yok sao chun Karena kau telah menanam budi terhadap Sung Loya Chu Dan orang tua itu mehat kalau kau juga seorang pemuda yang baik Apatagi dia sudah mengutungkan pedangmu sebanyak tiga kali Hatinya tentu merasa tidak enak Apa hubungannya dengan mengantarkan giok ini kepada Hui Hu Jin Tentu saja ada hubungannya Sung Loya Chu menilai ilmu silatmu cukup tinggi Orangnya pun bisa diandalkan Maka-maka dia sengaja tidak melanjutkan ucapannya agar yok sao chun tambah penasaran Maka apa Wafah Chiu Chiu Lan merah padam Sekali lagi dia mencibirkan bibirnya mengejek Maka dia meminta kau mengantarkan Batu giok ini kepada Hui Hu Jin Mungkin mereka abang beradik sejak dulu sudah menjanjikan sebuah isyarat rahasia Isyarat rahasia apa kira-kira menurutmu Coba kau pikirkan dulu baik-baik pasti kau dapat menduganya Yok sao chun tertegun Dia berusaha memeras otaknya untuk memikirkan hal tersebut Tapi akhirnya dia menggelengkan kepalanya Aku benar-benar tidak dapat menduganya Metu Chiu Chiu Lan mendelik lebar-lebar Kau sudah tahu masih pura-pura bodohi Yok sao chun semakin termangu-mangu Aku benar-benar tidak tahu Sahuknya dengan tampang serius Chiu Chiu Lan menatapnya lekat-lekat wajahnya tersipu-sipu Baik aku akan mengatakan kepadamu Song Lo Ya Chu senang kepadamu Itulah sebabnya dia menyuruhkan kau menemui Hu Hu Jin Mendengar kata-kata Chiu Chiu Lan Yok sao chun masih terpana Sesaat kemudian wajahnya merah padam Lan muai, kemana arah pembicaraanmu? Chiu Chiu Lan tersenyum simpuj dia terus menggoda Yok sao chun Apakah kata-kataku salah? Asal Hu Hu Jin juga senang melihatmu Maka mertua miliat menantu Semakin dipandang semakin Yok sao chun tidak memben kesempatan kepada Chiu Chiu Lan Untuk meneruskan kata-katanya Lan muai, kau tampaknya dia gugup sekali Tanpa sadar dia menarik tangan gadis itu Dan meraihnya agar lebih dekat Jantung Chiu Chiu Lan berdebar-debar Yok to aku kah suaranya manja sekali Yok sao chun meremas tangan gadis itu dengan lembut Lan muai, dalam hatiku hanya ada engka seorang ucapnya lirih Chiu 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 Lan tidak menyaut Bibirnya mendesah perlahan-lahan Dia merebahkan kepalanya dalam pelukan Yok sao chun wajahnya yang tersipu-sipu menunduk Semakin dalam Yok sao chun membelai-belai rambutnya Sebetulnya Hui Chi Chi seorang gadis yang baik cinta kasihnya Terhadapmu sangat tulus aku dapat merasakannya Chiu Chiu Lan masih ingin berkata lagi Tapi sepasang bibirnya yang indah telah ditempel oleh Sepasang bibir yang lain Dia merasakan kehangatan yang membara Setelah mengeluarkan suara desahan Bibirnya benar-benar tidak bisa bicara lagi Ruangan kamar itu tiba-tiba menjadi sunyi juga Tidak tahu berapa lama sudah waktu berlalu Chiu Chiu Lan mendorong Yok sao chun lembut Hari sudah mulai larut sebaiknya kau beristirahat Tanpa menunggu jawaban Yok sao chun dia langsung menghambur keluar dan ion ke kamarnya sendiri Pagi-pagi sekali keduanya sudah melanjutkan perjalanan dari cengki yang mereka melewati sungai Akhirnya sampailah mereka di Kua Chiu Dismillah pertama kali mereka bertemu Kembali ke tempat yang penuh kenangan itu Mereka merasakan kehangatan hati yang tidak terkira Di jalan kecil di kota tersebut Orang-orang masih ramai berlalu-lalang Kedai arak yang pernah mereka semgai dulu juga masih ada Tapi pemiliknya sudah berganti Chiu Chiu Lan dan Yok sao chun masuk ke dalam kedai arak tersebut Gambar Hek Housin yang dulu tergantung di atas tembok sebelah dalam Sudah tidak ada sebagai gantinya Ada selembar kertas merah berukuran besar dengan daftar makanan benkut harganya Kedua orang itu duduk di bagian dalam sebelah kin di mana masih terdapat beberapa yang kosong Mereka memesan dua mangkok mi semban makan Mereka memperhatikan para tamu yang sedang menikmati hidangan di atas meja Masih ini nasing kebanyakan terdiri dan para pedagang yang lewat di tempat itu Mereka makan tanpa banyak bicara dan setelah selesai mereka bayar makanan itu untuk kemudian melaniutkan perjalanan Baru sampai di ujung jalan, mendadak Chiu Chiu Lan dan menghentikan langkah kakinya sepasang alisnya berkerut Yok sao chun menoleh ke arahnya dengan bingung Lan muai, kenapa kau tanyanya cemas? Di sini ada tanda rahasia dan ibuku, sahut Chiu Chiu Lan dengan suara rendah Apa yang dikatakan oleh tanda rahasia ibumu tanya Yok sao chun Ini merupakan tanda rahasia untuk mencan aku ibu ingin bertemu dengan aku secepatnya Di mana ibumu sekarang tanya Yok sao chun kembali Tanda rahasia ini hanya merupakan kode, bukan tulisan mana bisa menjelaskan begitu terpencih Kalau begitu arah mana yang disebutkan dalam tanda rahasia tersebut Arah yang ditunjukkan oleh tanda rahasia ini hanya meminta aku berjalan terus Kalau begitu cepat kita berangkat, kata Yok sao chun Kedua orang itu segera merenggalkan kota Kua Chiu Sepani yang perjalanan Chiu Chiu Lan memperhatikan setiap batang pohon dan batu-batu besar yang berserakan di antara rumput-rumput liar Ternyata dia menemukan lagi dua buah tanda rahasia ibunya Tapi petunjuk yang disebutkan tetap menyuruhnya mengikuti jalan raya Chiu Chiu Lan menghela nafas sekai kalau ditilik dari tanda rahasia yang ditenggalkan ibu Tampaknya dia orang tua juga menuju ke Yang Chiu Yok To Ako Tidak perlu ken lagi kita lanjutkan saja perjalanan secepatnya Yang Chiu merupakan sebuah kota yang sangat terkenal malah ada pepatah yang mengatakan Mati belum bisa meram apabila belum melihat Yang Chiu sejak jalan tembus ke daerah tersebut dibangun Kaisar Sui yang T dari dinasti Sui Daerah itu menjadi ramai bahkan merupakan pusat perdagangan yang terkenal dengan berbagai macam hasil bumi serata kain sulamannya Daerah itu merupakan perbatasan antara utara dan selatan Tidak sedikit para saudagar dan hartawan yang tinggal di kota ini pada zaman itu Kehidupan sangat sulit dan orang yang benar-benar kaya serta mempunyai rumah mewah masih terhitung dengan jan Tapi Yang Chiu justru merupakan gudangnya orang-orang kaya jarang terlihat rumah penduduk yang kumuh seperti di perdesaan yang kecil Yook Sao Chun dan Chiyok Chiu Lan sudah sampai di perbatasan Ye Ange Chiu Mereka belum masuk ke dalam kotanya Di luar kota tersebut kembali Chiyok Chiu Lan menemukan Tantia Rahasia dan ibunya Dia menghentikan langkah kakinya dan menengok ke arah Yook Sao Chun Yook Toa Kota Anda yang dimenggalkan ibu kali ini menunjukkan bahwa aku harus menuju ke Sian Libio Kudil Bidadan, di dalam kota ada sebuah jalan yang bernama Tung Kuang Chie Di sana terdapat sebuah penginapan si Yook Yang Lem yang cukup terkenal Kau pergi dulu ke sana dan pesankan kamar nanti aku bisa mencarimu katanya Kau tidak ikut aku ke gedung keluarga Hui Coba kau pikir, Sung Loh Yacu sengaja mengajakmu ke ruang perpustakaan baru menyerahkan Batu Giyok Malah dia meminta kau menyerahkan langsung ke tangan Hui Hujan di dalam hal ini pasti terselip apa-apanya titik Wah Ah Yook Sao Chun merah padam Lan muai, pikiranmu mulai ngaco lagi Tampang Chiyok Chiu Lan berubah serius Yook To'ako, tadi malam aku hanya bergurau saat Song Loh Yacu sengaja mengajak kau ke ruang perpustakaan baru menyerahkan Batu Giyok ini kepadamu Tentunya urusan ini penting artinya oleh karena itu lebih baik kau pergi ke sana seorang diri Kalau aku pergi bersamamu kemungkinan Hui Hujan merasa tidak enak hati apabila ada yang ingin disampaikannya kepadamu Sedangkan aku juga bisa menggunakan waktu ini untuk mencan ibu siapapun yang terlebih dahulu menyelesaikan urusannya Maka ia harus ke penginapan Xiao Qi yang lem untuk menunggu Yook Sao Chun merenung sejenak Akhirnya dia merasa apa yang dikatakan gadis itu ada benarnya dia menganggukan kepalanya berkali-kali Baiklah kita putuskan demikian saja Apabila aku sampai duluan, aku akan menantimu di penginapan itu Ciyok Ciulan mengembangkan seulas senyuman manis Kalau aku yang kembali lebih dulu, aku juga akan menantimu di sana Selesai berkata, dia langsung membalikan tubuhnya dan berialan ke arah timur Yook Sao Chun langsung masuk ke dalam kota dan mencari jalan yang disebutkan Ciyok Ciulan tadi saat itu belum sampai tengah hari Dari jauh dia sudah melihat papan merek penginapan Yook Yang lem tamu yang keluar masuk pengapan itu tidak banyak Para pelayan juga tidak ada yang menyambut di depan pintu Yook Sao Chun melangkah ke dalam penginapan tersebut Seorang pelayan menyambutnya bibirnya mengembangkan senyuman Kong Cuya ingin mencari orang atau mau menginap sapanya ramah Menginap apakah kalian mempunyai kamar yang bersih dan tenang tanya Yook Sao Chun Ada, ada harap Kong Cuya mengikuti hamba, sahup pelayan tersebut Dia mengajak Yook Sao Chun masuk ke belakang setelah melewati halaman terbuka Terlihat tujuh buah kamar yang berderetan di depannya Terdapat kondor panjang yang terletak di bagian yang terpisah Ternyata benar-benar bersih dan suasananya juga sangat tenang Yook Sao Chun memilih dua buah kamar yang berdampingan di sebelah timur Dia Uga mengatakan bahwa ada teman gadisnya yang akan menyusul Kemudian pelayan itu mengiakan berkali-kali Setelah itu dia mengundurkan diri Tidak lama kemudian dia kembali lagi membawa teko teh lengkap dengan cawannya Lalu dia juga membawa sebasko mair untuk membasuh muka kerjanya Gesit sekali pantas saja penginapan itu cukup laris Rupanya para tamu merasa kerasan menginap di sini Yook Sao Chun langsung membasuh wajahnya Kemudian dia berpesan kepada pelayan tadi bahwa dia akan keluar sejenak Kalau nanti kawan gadisnya datang, harap suruh menunggu di kamar yang telah disediakan Pelayan itu menganggukan kepalanya Orang ini benar-benar murah senyum Kong Chuyah jangan khawatir tentang Syochya itu Hamba pasti mengingatnya baik-baik Oh ya, aku ingin menanyakan tentang seseorang kepadamu, entah kau tahu tidak Siapa yang ingin Kong Chuyah tanyakan tanya pelayan itu tanpa lupa mengembangkan senyumannya Orang-orang menyebutnya Wiyang Tai Hiap Belum lagi kata-katanya selesai pelayan itu sudah menganggukan kepalanya berkali-kali Orang yang Kong Chuyah katakan adalah Wiyo Ya Chu Beliau adalah orang yang sangat terpandang di wilayah Yang Chu ini di dalam kota ini Boleh dibilang semua orang mengenalnya dan anak kecil sampai orang tua Tentu saja kecuali pendatang baru Kong Chuyah ini apakah masih ada hubungan dengan Wiyo Ya Chu itu Yok Saucun menggelengkan kepalanya perlahan Aku ada sedikit urusan hendak berkunjung ke rumah orang tua itu Entah arah mana yang harus ku ambil untuk menuju ke sana Gedung keluarga Hui letaknya di bagian selatan kota ini Asalkan Kong Chuyah sudah sampai di Kishang Hong Akan terlihat dua buah pintu besar yang terbuat Dan baja hitam di atasnya tertulis nama Kui Hun Cheng Kong Chuyah Tidak perlu bertanya-tanya lagi sahup pelayan itu Terima kasih kata Yok Saucun tersenyum Sekeluarnya dan pengemapan itu dia langsung menuju arah selatan sepanjang jalan Dia melihat toko-toko besar yang tentunya terbentang lebar-lebar di jalanan Banyak orang yang berlalu lalang ada yang beriafan kaki Ataupun mengendarai kuda suasana ramai sekali Ternyata Yang Chu bukan saja terkenal karena perbatasan yang penting Tapi juga pemandangannya sangat indah Yok Saucun berhasil menemukan Kishang Hong Rupanya daerah ini merupakan daerah pemjekman mewah Berjalan tidak seberapa jauh Terlihat sebuah gedung besar dan tinggi Di depan pintu sebelah kin dan kanan Terdapat dua buah patung singa yang besar Di atas undakan batu terpampang Pintu besar yang berwarna hitam dan terbuat Dan baja di bagian tengah pintu tersebut Terlihat sebuah gelang pengetuk pintu yang berwarna keemasan Di atasnya terpampang pula papan nama yang ditulis dengan tinta emas Bertuliskan huruf Hui Hun Cheng Persis seperti yang dikatakan pelayan penginapan tadi Yok Saucun menarik-narik pakaiannya agar terlihat rapi Setelah itu dia berjalan ke arah pintu dan mengetuk gelang besar tadi Tidak berapa lama kemudian kedua belah pintu terkuat sedikit Seorang pelayan tua keluar dan dalam dan memperhatikan Yok Saucun dan atas kepala sampai ke bawah kaki Siang Kong Gin mencansi apa-sapanya Yok Saucun merangkapkan sepasang kepalan tangannya dengan sopan Chai Hei Yok Saucun ingin bertemu dengan Hui Loya Chu Kedatangan Yok Siang Kong sungguh tidak tepat Loya kami sedang keluar dan sampai sekarang belum kembali Sahut orang tua itu Kalau Hui Loya Chu tidak ada di rumah Chai Hei ingin memohon bertemu dengan Siochiamu Haraplah Oko Ankei melaporkan sebentar Kata Yok Saucun Mendengar Yok Saucun Gin berlemu dengan nonanya Orang tua itu menatapnya sekilas lagi Siochia keluarga kami sedang kebucing sampai sekarang juga belum kembali Sahutnya Kali ini Yok Saucun benar-benar mulai jengkel Dia segera tertawa dingin Apakah Lao Ko Ankei tidak bersedia menyampaikan kedatanganku ini Tanyanya ketus Siang Kong ingin bertemu dengan Siochia kami Tapi Siochia benar-benar tidak ada di rumah Kasuruh aku bagaimana melaporkannya Sahut orang tua itu tenang Chai Hei justru datang dan Bucing Siochia kalian sudah pulang sejak lima hari yang lalu Mengapa Kau Lao Ko Ankei mengatakan bahwa dia masih belum kembali Wajah orang tua itu memperlihatkan kesan terperanjat Yok Siang Kong mengatakan bahwa Siochia kami sudah pulang kesveni lima hari yang lalu Tanyanya serius Tidak salah Sahut Yok Saucun Aneh sekali Siochia kami benar-benar belum kembali Kata orang tua itu Lao K Dankei Kalau begitu harapkah sampaikan kepada Hui Hu Jain bahwa Yok Saucun mohon bertemu Orang tua itu tidak segera masuk ke dalam dia malah bertanya kembali Yok Siang Kong Tadi kau mengatakan bahwa kau baru lima aja datang dan Bucing Tidak salah Chai Hei memang datang dan Tian Hua San Cheng Mendengar kaya kata Tian Hua San Cheng Tanpa terasa wajah orang tua itu langsung berubah Rupanya Yok Siang Kong baru datang dari Tian Hua San Cheng Silahkan masuk dan duduk di dalam selesai berkata Cepat-cepat dia melebarkan pintu dan mempersilahkan Yok Saucun masuk ke dalam Tanpa sungkan lagi Yok Saucun masuk Orang tua itu merapatkan pintu gerbang kembali dan lalu menunjukkan Alen bagi Yok Saucun Mereka memasuki ruangan kedua sebelah kin Kemudian orang tua itu mempersilahkan Yok Saucun masuk ke ruangan sebelah Kanan di mana cuang tamu terletak Yok Siang Kong harap tunggu Seienak hamba masuk dulu ke dalam dan melaporkan Kepada Hu Jin Bilahuun kami mengizinkan Kami akan mempersilahkan Siang Kong masuk katanya Lao Ko An Kei, silahkan, sahut Yok Saucun Orang tua itu langsung mengundurkan diri kira-kira sepeminuman teh Kemudian orang tua itu keluar lagi dan menjura dalam-dalam Lao Hu Jin mempersilahkan Yok Siang Kong menuju ruangan belakang Mengharap Siang Kong ikut dengan hamba Yok Saucun berdiri kemudian mengikut luar orang tua itu langsung ke ruangan belakang Di depan sebuah tirai orang tua itu menghentikan langkah kekinya Tebifnya membungkuk penuh hormat Lapor Lao Hu Jin, Yok Siang Kong sudah sampai Tampak seorang gadis berpakaian hijau keluar dan berdiri di atas undakan batu Lao Hu Jin mempersilahkan Yok Siang Kong masuk katanya dengan suara merdu Yok Saucun mendaki tiga tindak undakan batu tersebut Gadis berpakaian hijau sudah menyingkapkan tirai untuknya Bibirnya mengembangkan seulas senyuman Yok Siang Kong, silahkan, katanya sekali lagi Yok Saucun melangkahkan kakinya ke dayam Dia melihat di tengah-tengah cuangan terdapat sebuah kursi besar Dengan ukiran yang indah di atasnya duduk seorang wanita berusia kurang lebih HMA puluh tahun Wajahnya putih bersih kesan yang ditampilkan penuh belas kasih Kalau diperhatikan dengan seksama Ada beberapa bagian dan dirinya yang mirip dengan Hui Fa I Tiong, Yok Saucun langsung tahu bahwa wanita yang ada di depannya ini adalah Hui Hu Jin Di belakangnya berdiri seorang gadis berpakaian hijau Yok Saucun segera maju dua langkah dan membungkukan tubuhnya dengan hormat Chai Hei Yok Saucun menemui Hui Hu Jin Hui Hu Jin memperhatikan Yok Saucun dari atas kepala sampai ke ujung kaki Saat itu dia juga membungkukan tubuhnya sedikit dan mengangkat tangannya Yok Siang Kong, silahkan duduk, katanya Ketika dia mengangkat tangannya, terlihatlah semacam kewibawaan dan keanggunan yang sulit diuraikan dengan kata-kata Tidak heran kalau Hui Feng Cheong juga ikut mempunyai keanggunan yang sama Yok Saucun mundur satu langkah dan menjura dalam-dalam Terima kasih Tanpa sungkan lagi dia duduk di atas sebuah kursi yang ada di sebelah kanan Hui Hu Jin memperhatikan wajahnya yang tempan diam-diam Dia memuji dalam hati bahwa selain tampan anak muda ini juga sangat sopan serta terpelajar Tepat pada saat itu, gadis berpakaian hijau yang tadi meringkapkan tirai keluar lagi dengan sebuah baki di tangan Di atasnya terdapat seteko teh yang memancarkan bau harum serta sebuah cawannya Gadis itu meletakkan teko dan cawan tersebut di atas meja kecil di samping jelok Saucun Yok Siang Kong, silahkan minum teh gadis itu menawarkan dengan suara merdu Yok Saucun cepat-cepat mengembangkan seolah senyuman Terima kasih kau Nio, sahutnya Wajah gadis itu menjadi merah seketika Tidak perlu berterima kasih, katanya sambil mengundurkan diri dengan tergesa-gesa Yok Siang Kong datang dan Tian Hua San Cheng tanya Hui Hu Jin Betul Apakah to aku yang menyuruh kau datang menemu, cuo hu, sebutan kepada suami di hadapan orang lain tanya Hui Hu Jin kembali Yok Saucun menganggukan kepalanya Betul Cai He menerima titipan dan Song Lo Ya Chu agar menemui Hui Hu Jin Aku baru dengar dari Hui Gi bahwa Xiao Ai telah kembali dari bucing lima hari yang talu Apakah benar ada kejadian seperti itu? Dia tidak menanyakan terlebih dahulu apa keperluan Yok Saucun datang ke Yang Chiu hal ini dapat dimaklumi, karena sebagai seorang ibu, siapa yang tidak khawatirkan putrinya sendiri? Betul Melihat tampang anak muda itu diam-diam Hui Hu Jin berpikir Anak ini ternyata sangat jujur setelah merenung sejenak, dia bertanya lagi dapatkah Yok Siang Kong menceritakan lebih terperinci kapan sebenarnya Xiao Li berangkat pulang ke Yang Chiu Yok Saucun mengingat-ingat sebentar Kira-kira enam hari yang lalu Cai He bersama Hui Xiao Chia Song Bun Chun Heng dan orang-orang lainnya memeriksa sebuah gedung yang dicurigai sebagai tempat persinggahan komplotan penjahat ketika berpesah Cai He sempat mendengar Chek Chong Koan mengatakan bahwa dari Yang Chiu telah datang orang yang menjemput Hui Xiao Chia dan memintanya kembali segera hari kedua yakni lima hari yang lalu Cai He bergegas datang ke Tian Hua San Cheng karena ada sedikit urusan tapi Cai He tidak melihat Hui Xiao Chia lagi Cai He kira dia pasti sudah pulang ke Yang Chiu, sahutnya Kalau Yok Siang Kong dan Xiao Li saling mengenal, mengapa padahan kedua ketika datang ke Tian Hua San Cheng dan tidak melihatnya, Yok Siang Kong tidak menanyakan apa-apa tanya Hui Hu Jin Wajah Yok Saucun yang tampan merah padam kembali Dia jadi satah tingkah mendapat pertanyaan seperti itu Pada saat itu Cai He tidak menanyakan belakangan setelah ada terjadi semacam peristiwa, Cai He lupa menanyakan lagi Dari nada ucapan Yok Saucun, Hui Hu Jin tahu bahwa anak muda itu merasa tidak enak hati karena ia bertanya macam-macam Dan pasti karena malu kemungkinan besar dia diam-diam menyukai Hui Fe Ichi Yong entah bagaimana riwayat hidup anak muda ini Bagaimana ilmu silatnya Meskipun dalam hatinya tersirat berbagai macam pertanyaan, tapi Hui Hu Jin tidak menampakannya secara menyolok Tiba-tiba matanya membelalak dia seperti terperanjat mesunggat akan sesuatu yang diucapkan oleh Yok Saucun tadi Yok Siang Kong mengatakan bahwa belakangan timbul semacam kejadian-kejadian apa yang menimpa Tian Hua San Cheng Ada orang yang menyamar sebagai Song Lo Ya Chu Apa Hui Hu Jin hampir-hampir mengira tolinganya salah dengar matanya semakin membelalak kau bilang ada yang menyamar sebagai Toa Koku Ternyata apa yang telah terjadi di Tian Hua San Cheng, Hui Hu Jin ini masih belum mengetahuinya Betul Tapi akhirnya samaran itu terbongkar juga, sahut Yok Saucun Aku sama sekali tidak tahu ada kejadian seperti itu, kata Hui Hu Jin sambil menatap wajah Yok Saucun lekat-lekat Yok Siang Kong, bagaimana sebenarnya kejadian itu, dapatkah kau menjelaskannya secara mendetail? Kalau diceritakan dari semula memang cukup panjang Apabila Hui Hu Jin ingin tahu kejadian yang sebenarnya maka Chai He harus memulai dari peristiwa Song Lo Ya Chu terkena racun Seng Kung Ji Tok Tubuh Hui Hu Jin tergetar dia terkejut sekali Apa? Toa Koku terkena racun Seng Kung Ji Tok Betul Yok Saucun langsung menceritakan bagaimana dirinya ditipu oleh orang jahat untuk mengantarkan sepucuk surat beracun kepada Song To Ya Chu Dan bagaimana akhirnya dia berhasil mendapatkan obat penawarnya dan bergegas ke Tian Hua San Cheng Juga mengenai terbukanya samaran Long Sanit Pei yang menyamar sebagai Song Lo Ya Chu Serta bagaimana mereka akhirnya berhasilkan menyelamatkan Song Lo Ya Chu dari sebuah goa di daerah Taiho Hang Dia menceritakan semuanya dengan hati-hati hanya saja dia tidak mengatakan bahwa ialah yang telah menolong Song Cheng San Hui Hu Jin Mendengarkan dengan terkesima, wajahnya bahkan berubah beberapa kali sampai Yok Saucun mengakhiri ceritanya Dia baru menarik nafas panjang Komplotan penjahat ini sebetulnya dan golongan mana Sungguh besar sekali nyali mereka sampai berani mengutik Toa Koku Titik Dan kejadian yang menimpa Tian Hua San Cheng Mau tidak mau hati Hui Hu Jin menghubungkannya dengan Hui Fei Chiong yang belum kembali juga Mana Hui Feng Chiong katanya sudah kembali lima hari yang lalu Yakni hari pertama Tian Hua San Cheng tertimpa kejadian tersebut Hatinya semakin tegang Xiao Li sampai sekarang belum kembali Jangan-jangan telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Airh, Chu Ho Hu sungguh keterlaluan Pergi sudah beberapa lama sampai sekarang belum pulang juga Titik Hui Hu Jin seperti sedang menggerutu seorang diri Tentu saja Yook Sao Chun tidak enak hati mengatakan apa-apa Tiba-tiba Hui Hu Jin seperti teringat lagi sesuatu persoalan Sepasang alisnya terangkat Toa Koku meminta Yook Siang Kong datang ke tempat sejauh ini Entah untuk keperluan apa tanya Hui Hu Jin selanjutnya Chai Hei mendapat perintah dari Song Lo Yacu untuk mewakili Hui Xio Chia Membawa pulang sebatang pedang Hui Hu Jin merasa heran sekali Yook Siang Kong mewakili Xiao Li membawa pulang sebatang pedang Betul Yook Sao Chun segera mengeluarkan pedang yang disandang di bawahnya Dan meletakannya di atas meja kecil Itulah Sid Kim Kiam yang terkenal pedang ini Tanpa sengaja ditemukan Hui Xio Chia di daerah Chin Chiu Menurut kabar selentenggan pedang ini adalah peninggalan putri Lemsong Men Xiao Kuang Yakni Men Chen Ku terbuat dan bahan yang istimewa di mana pedang ini dapat menyedot berbagai macam logam Itulah sebabnya banyak orang yang menamakannya Sid Kim Kiam Ayah dan putri keluarga Men sangat gigih melawan tentara Kim Men Chen Ku menggunakan pedang ini sebagai senjata ketika terjadi pertempuran besar-besaran pedang ini terjatuh ke dalam sungai di bawah jembatan Yang Cikyo baru-baru ini ditemukan oteh seorang nelayan tanpa sengaja lalu entah bagaimana akhirnya berhasil didapatkan oleh Hui Xio Chia Bentak ini dengan cepat tersebar di seluruh kalangan dunia kangong Sementara ini banyak orang yang mengincarnya Song Lo Yacu khawatir apabila Hui Xio Chia kembali ke Yang Chiu Dan membawa serta pedang ini akan menjadi bahaya bagi dirinya oleh karena itu Sengaja Song To Yacu meminta Hui Xio Chia menyimpannya di Tianhua San Cheng Setelah dirubah sedemikian rupa oleh Song Lo Yacu sehingga keasliannya tidak terlihat lagi Chai He diminta mengantarkan pedang ini ke sini Dengan demikian tidak menarik perhatian komplotan penjahat Semakin mendengarkan keterangan Yok Sao Chun hati Hui Hu Jin semakin cemas Sekarang dia curiga putrinya yang tidak pulang juga ada hubungannya dengan pedang pusaka ini Berpikir demikian tanpa sadar Hui Hu Jin mengeluarkan suara keluhan dia seperti mengingat sesuatu hal yang penting Yok Siang Kong tadi mengatakan bahwa enam hari yang lalu kalian memeriksa sebuah gedung yang diduga tempat persinggahan komplotan penjahat Kemudian kau mendengar Chek Chong Koan mengatakan bahwa dari Yang Chiu telah datang orang yang ingin menjemput Xiaoli Pada hari kedua ketika kau bergegas datang lagi ke Tianhua San Cheng Xiaoli sudah tidak tampak lagi kau menduga dia sudah kembali ke Yang Chiu Kalau begitu, maksud Yok Siang Kong Oari Kui Hun Cheng telah datang orang yang MGM menjemput Hui Xiao Chia Betul Yok Sao Chun menganggukan kepalanya Chai He memang mendengar Chek Chong Koan berkata demikian Tapi apakah benar ada yang datang dan Yang Chiu, Chai He tidak tahu Kami tidak pernah mengutus orang menjemput Xiaoli kata Hui Hu Jin kembali Tapi, Chek Chong Koan tidak mungkin berdusakan Sahut Yok Sao Chun ikut merasa penasaran Hui Hu Jin menggelengkan kepalanya Tidak orang tua itu sangat dipercaya Yeop Teh Toa Ko selesai berkata, dia berteriak dengan gugup Xiao Yan, cepat panggil Hui Gi masuk kemari Gadis berpakaian hijau yang berdiri di depan tirai segera mengiakan Kemudian terdengar langkah kakinya yang berjalan dengan tergesa-gesa Tidak berapa lama kemudian dari luar tirai terdengar lagi suara gadis itu Lapor Hu Jin, Hui Gi sudah datang Cepat suruh dia masuk kemari kata Hui Hu Jin Tirai disingkapkan, Hui Gi melangkah masuk dengan tergopoh-gopoh Dia segera membungkukan tubuhnya dengan hormat Lao Hu Jin memanggil budak tua entah ada perintah apa Apakah dalam keluarga kita ada orang yang pergi ke Bucing dalam beberapa hari ini Tanya Hui Hu Jin Tidak adalah Lao Hu Jin tidak kena merintahkan orang ke Bucing bagaimana orang kita berani kesana Sahut Hui Gi Tapi enam hari yang lalu, terang-terangan ada orang kita yang pergi kesana Ciek Chong Kuan tidak mungkin saptah mengenati orang kita bukan kata Hui Hu Jin Enam hari yang lalu, Hui Gi berusaha mengingat-ingat Orang-orang keluarga kita semuanya lengkap Tidak ada satupun yang berkurang kecuali Ong Si yang bertugas menggunting rumput di taman belakang Delapan hari yang lalu dia minta cuti karena ibunya sakit Malah dia meminjam satu bulan gaji dengan bagian pembayaran sampai sekarang belum kembali Wajah Hui Hu Jin berubah hebat Apakah Ciek Chong Kuan kenal dengan Ong Si tanyanya Lao Hu Jin masa lupa Tahun lalu Ciek Chong Kuan datang ke Pui Hun Cheng kita Dia bertemu dengan Ong Si Bahkan memuji hasil kerjanya yang bagus Akhirnya Ciek Chong Kuan malah membawa pulang beberapa pot anggrek yang ditanam oleh Ong Si Terdemar suara keluhan dan mulut Hui Hu Jin Apakah kau masih mengingat siapa yang memperkenalkan Ong Si kerja di sini Rasanya Lo Ya Chu sendiri yang membawanya dari Sian Li Biyo, Sahut Hui Gi Sudah berapa lama dia bekerja di sini Sudah hampir dua tahun, dia datang pada musim semi tahun lalu Pasti dia seru Hu Hu Jin Lao Hu Jin Hui Hu Jing mengibaskan tangannya Kau boleh keluar sekarang di sini tidak ada urusanmu lagi, katanya Hui Gi memberi hormat sekali lagi Budak tua mengundurkan diri Dia membahkan tubuhnya dan merenggalkan tempat itu Sepasang alis Hui Hu Jin kembali bertauterat Dia menatap Yook Sao Chun sekilas Kalau begitu, ternyata memang ada orang yang mengincar pedang Sip Kim Kiam Kemungkinan di perjalanan terjadi apa-apa dengan dirinya Yook Sao Chun merenung sejenak, tiba-tiba dia bertanya Mohon tanya kepada Hui Hu Jin Entah sudah berapa lama Hui Lo Ya Chu pergi dari Hui Hun Cheng Mendengar pertanyaannya yang seperti curiga akan sesuatu Hui Hu Jin menjadi tertegun sejenak Chuo Hu pergi sudah kurang satu setengah bulan beberapa tahun terakhir ini Biasanya dia jarang keluar pun itu Seandainya pergi, juga tidak pernah berteliaran sampai demikian lama Eh, Yook Siang Kong menanyakan kepergian Chuo Hu sebenarnya karena apa Satu bulan yang lalu, Chai He pernah melihat Hui Lo Ya Chu di Kua Chiu Kalau begitu sejak di Kua Chiu, Hui Lo Ya Chu belum pernah kembali ke Kui Hun Cheng Mungkinkah Hui Hu Jin dapat mendengar nada suaranya yang seperti menduga akan sesuatu sinar matanya semakin tajam Yook Siang Kong, bila ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, silahkan katakan saja terus terang Yook Siang Kong, merenung sejenak Hui Hu Jin tadi sudah mendengar cerita tentang diri Chai He yang ditipu kaum penjahat untuk mengantarkan sepucuk surat beracun kepada Song Lo Ya Chu bukan Hui Hu Jin penasaran ingin mendengarkan kelaniutan kata-katanya oleh karena T.T.U. dia hanya mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa Isi suat itu justru menyatakan bahwa Hui Sio Chia harus merenbawa Sip Kim Kian agar ditukarkan dengan diri Hui Lo Ya Chu Apa tubuh Hui Hu Jin bergetar suaranya menia di parau dalam surat beracun itu ditulis bahwa Sio Li harus menukar pedang Sip Kim Kian dengan diri ayahnya Kalau begitu, Chuo Hu sudah terjatuh ke tangan para penjahat itu Pada waktu itu, penjelasan yang dibentkan oleh Song Lo Ya Chu adalah menganggap para penjahat itu hanya menggertak saja Maksud mereka agar Song Lo Ya Chu begitu terkejutnya sehingga tidak sempat berjaga-jaga terhadap racun yang ditebarkan di atas surat tersebut Maka Song Lo Ya Chu tidak percaya kata-kata dayam surat itu Sedangkan Toa Ko saja bisa digotong keluar dan Tian Hua San Cheng tanpa menyadari apa-apa, malah ditukarnya dengan orang palsu Hal ini membuktikan kehebatan mereka dalam merencanakan sesuatu pasipti Chuo Chuo Hu juga dapat terpedaya oleh mereka, kata Hui Hu Jin Meskipun hatinya cemas memikirkan suami dan putrinya, namun care otaknya bekerja masih demikian tenang Hui Hu Jin memang seorang wanita yang mengagumkan Apalagi yang Hui Hu Jin katakan memang tepat ketika itu berdasarkan nama besar Hui Lo Ya Chu Siapapun tidak ada yang percaya bahwa dia bisa tertangkap oleh para penjahat Tetapi ternyata Hui Lo Ya Chu belum juga pulang kemari apalagi pihak Hui Hun Cheng tidak mengirim utusan untuk menyambut Hui Xio Chia Sedangkan Chiek Chong Kean terang-terangan mengatakan ada orang pihak Hui Hun Cheng yang telah datang Sekarang Hui Xio Chia juga belum kembali Dari semua keterangan ini kalau dipikirkan baik-baik, memang sangat mencurigakan Biasanya Hui Hu Jin merupakan orang yang berotak dingin tetapi masalah ini menyangkut diri suami dan putrinya Apalagi setelah mengetahui bahwa Tian Hua San Cheng telah diselusupi oleh Matu Matu Bahkan telah terjadi peristiwa yang mengerikan untuk sesaat dirinya panik sekali Hampir saja dia menguraikan air Matu di hadapan Yok Shao Chun Mereka ayah dan anak pasti mengalami sesuatu yang tidak diinginkan sekarang Apa yang harus ku perbuat gumamnya seorang diri Tiba-tiba matanya membelalak Yok Siang Kong Kau mengatakan telah melacuohu di Kuachiu dengan siapa dia pada saat itu Tidak dengan siapa-siapa rasanya kedatangan Hui Lo Ya Chu ke Kuachiu juga demi pedang Sip Kim Kiam tersebut Hal ini semakin membingungkan mengapa ketika berangkat, dia sama sekali tidak mengungkit masalah ini denganku Eh, Yok Siang Kong, ketika melihat suohu di Kuachiu, bagaimana gerak-geriknya Karena Sip K.L.M. Kiam adalah senjata tajam yang tiada duanya Hui Lo Ya Chu tidak ingin pedang pusaka itu terjatuh ke tangan orang jahat Oleh karena itu barulah dia mengunlukan diri kemudian dia menceritakan kejadian yang dialaminya pada sebuah kedai bakmi sepintas selalu Hui Hu Jin mendengarkan Sam Lil menganggukan kepalanya berkali-kali Hek Hou sebelum masih Hichao Kuang Tu sudah terang bukan tandingan cuohu Tapi jumlah mereka banyak sepasang tangan mana mungkin mengalahkan empat pasang tangan Kata Hui Hu Jin sambil menarik nafas panjang Bibir wanita setengah bayak itu bergerak-gerak dia seperti masih ingin mengubapkan apa-apa Tiba-tiba dari luar berkumandang suara seruan Xiao Yan Lapor Lao Hu Jin, Xiao Chui sudah kembali Xiao Chui tentu saja merupakan pelayan yang selalu mendampingi Hui Fe Ichiong Kalau Hui Fe Ichiong menghilang, tentu tidak akan ikut menghilang Sekarang tiba-tiba dia kembali, bukankah merupakan suatu kabar baik yang tidak terduga-duga Cepat suruh dia masuk cepati seru Hui Hu Jin gugup Tirai bergerak-gerak, tubuh Xiao Chui yang langsing menghambur masuk Dia langsung menuju ke hadapan Hui Hu Jin dan menjatuhkan diri berlutut di atas lantai Lao Hu Jin, celaka Xiao Chia ratapnya tersendat-sendat Jantung Hui Hu Jin terasa berdebar-debar dengan keras Xiao Chui, cepat katakan apa yang terjadi dengan Xiao Chia tanyanya cemas Xiao Chia dan budak telah diculik oleh kaum penjahat Hari ini salah seorang dan para penjahat yang kemungkinan kepalanya memerintahkan agar budak dilepaskan pulang ke rumah supaya bisa mengantarkan surat kepada Lao Hu Jin Hui Hu Jin seperti merasakan adanya beban berat yang baru saja dilepaskan AAN pundaknya Apabila penjahat tersebut membiarkan Xiao Chui pulang untuk mengantarkan surat, pasti belum terjadi apa-apa pada putrinya Xiao Chui, kau berdiri dulu dan jelaskan perlahan-lahan katanya dengan suara lembut Xiao Chui, kau berdiri dulu dan jelaskan perlahan-lahan katanya dengan suara lembut